Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita semarang bersama saya, Prisilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut tiga berita utama hari ini. Bermula dari bercanda, seorang santri tewas dianiaya sesama santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Grobogan. Belasan pelaku pembalakan liar di kawasan proyek strategis Nasional Waduk Jatibarang Semarang ditangkap. Harga daging ayam kampung di kota Tegal melejit mahal, tembus Rp70.000 per kilogram. Seorang santri tewas dipukul teman sesama santri di pondok pesantren Alhamidah di Kecamatan Keradenan Grobogan. Diduga pemukulan terjadi lantaran pelaku tersinggung saat bercanda dengan korban. Tim Forensi Polda Jawa Tengah mengautopsi jenazah santri berinisial TNU berusia 14 tahun di RSUD Purwoda di Kerobogan minggu malam. Sejumlah kota keluarga dan kerabat korban menanti di luar ruangan. Proses autopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sebelum jenazah diautopsi, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk terduga pelaku pemukulan. Selain itu, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di pondok pesantren Alhamidah di Desa Kewo, Kecamatan Keradenan, Grobogan. Dari keterangan saksi, kematian santri TNU bermula dari saling canda antar korban dan pelaku. Untuk penanganan selanjutnya, pada hari ini juga sudah kita tindak lanjuti. Jadi, bersama tim Inafis Polis Grobogan dan unit PPA Satresi Grobogan telah dilaksanakan cek maupun ulah TKP. Berikut dengan pemeriksaan awal terhadap transaksi. Dan untuk selanjutnya, malam hari ini dilaksanakan autopsi di rumah sakit umum poruda di Grobogan. Siswa kelas 2 madrasat Sanawiyah Alhamidah tewas di tangan rekannya sendiri berinisial MQH berusia 13 tahun. Kematian TNU berawal dari saling canda mencium bau ketek. Diduga pelaku tersinggung, sehingga akhirnya memukul kepala bagian belakang dan punggung korban. Seketika korban sempoyongan dan jatuh di depan kamar santri lantai buah, PONPES, pada minggu pagi. Pihak PONPES sempat menolong korban ke puskesmas Keradenan. Namun saat diperiksa, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Polisi telah menangkap terduga pelaku MQH dan kini ditahan di Polsek Keradenan. Arief Lurum melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Sementara kasus penganiayaan santri ini dilimpahkan dari Polsek Keradenan ke Polsek Gerobogan, polisi tidak menahan pelaku penganiayaan santri karena masih di bawah umur sesuai ketentuan undang-undang. Polisi memiliki waktu 20 hari untuk menyelidiki kasus ini, termasuk peluang restoratif justice jika keluarga korban ingin berdamai. Sekarangnya akan kita tarik ke Polres, kemudian mengingat untuk pelaku karena masih di bawah umur, untuk identitas masih kita rahasiakan. Untuk kemarin malam sudah kita lakukan otopsi dari tim forensik. Untuk hasil keluarnya kemungkinan dalam minggu-minggu ini, kurang lebih sekitar satu minggu. Itu jangan akan dipanggil kemudian? Ya, pencana tindak langit kita itu akan kita lakukan kemanggilan kepada saksi-saksi. Ya, nanti akan kita dalami, kita lihat juga kondisi dari pelakunya atau lapornya. Komplotan pencuri kendaraan roda 4 di Bekuk Tim Jatan Ras Polrestabes, Semarang. Komplotan telah beraksi tiga kali di wilayah kota Semarang. Polisi menemukan barang bukti mobil Elf di sebuah kebun kosong di daerah Karangawen, Kabupaten Demak. Mobil ini merupakan barang bukti hasil pencurian terakhir yang dilakukan tiga anggota komplotan pencuri mobil. Bersama barang bukti, polisi menangkap dua pelaku, satu di antaranya ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur saat dibekuk. Komplotan tercatat sudah tiga kali mencuri mobil di wilayah kota Semarang. Polisi mencita dua mobil hasil curian. Komplotan ini tergolong nekat, terakhir mereka mencuri mobil Elf yang terparkir di pinggir jalan pahlawan hanya berjarak 100 meter dari Mapolda, Jawa Tengah. Kita mendapatkan mobil Elf di daerah kebunan di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Kemudian dari situ kami cari pengembangan di sekitar kancar orang-orang di sekitar situ. Ada yang melihat kalau si Angga yang menaruh mobil itu tersebut di situ. Kemudian kita tangkap langsung di rumahnya. Dari Angga kita menuju ke Pak Sunarto ini. Masih ada satu lagi tersangka atas namanya Purwandi alias Ambon. Masih kami cari yang sudah sekarang. Komplotan pencuri lampu penerangan di sirkuit Bijan, Kota Semarang ditangkap polisi. Komplotan telah mencuri sedikitnya puluhan lampu. Satu dari tiga anggota komplotan berinisial NR asal kedal di bekuk jajaran Polsek Mijen. NR bersama dua rekannya yang masih buron menjadi buruan polisi karena mencuri puluhan lampu di sirkuit Mijen. Berdasarkan pengecekan sementara, para pelaku telah mencuri 52 lampu penerangan dengan kerugian mencapai 32 juta rupiah. Komplotan mengambil bagian aluminium lampu untuk kemudian dijual kembali. Kasus pencurian lampu terungkap setelah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang melakukan pengecekan dan mendapati kabel lampu berserakan di bawah tiang lampu. Polisi menyita barang bukti berupa peralatan yang dipakai pelaku saat mencuri sejumlah bohlam. Mereka dijerat pasal pencurian dengan ancaman kurungan penjara tujuh tahun. 52 titik lampu hilang, yang nilai kerugian sekitar 32 juta. Kemudian dari Kisporah Kota Semarang membuat laporan pengaduan bagi kita. Kemudian dari hasil penyelidikan, didapati informasi, orang yang diculikai sebagai pelaku adalah siapa nama lo? Manulohim. Saudara Manulohim, beserta dua lainnya. Namun yang dua informasi, yang satu lari ke luar pulau, yang satu lari ke luar utang.